hai oke tulur kita jumpa lagi dengan saya mrs official TV kali ini tidak lagi lagi cek sound sendiri tulur karena ini lagi libur gak ada acara cek sound jadi kita mau cek sound sendiri dengan RGP production dulur dipimpin oleh Mr. JP atau Mr. Jafar Sadewo dan kawan-kawan Oke kali ini kita hari ini mau cek sound ya karena ini beberapa hari untuk acara konten di per cek sound ya itu lagi libur nanti bisa disambung lagi di acara cek sound di 17-an nanti ya tulur ya ini untuk sementara ini karena beberapa hari ini ya ini kebetulan lagi libur tidak ada job ya RGP production nah kali ini kita mau cek sound di kesempatan hari ini tulur ini masih mempersiapkan diri untuk heo sungguhnya celok-jumlah nggak celok nah ini saya memakai tiga sab ya tiga sabboper dan lo lo 15 in satu sama lenre eh empat bok lenrenya itu satu masing-masing satu perboknya satu buah speaker ya jadi ini ada empat bok kalau lenreni yang satu boknya ini masing-masing satu speaker satu satu Twitter sekaligus kita nanti ganti nama tulur resmi ganti nama ya ini nanti ganti nama menjadi RGP production di featuring MRSO official TV ya oke tulur dan oke dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu ya biar nanti tidak ketinggalan video-video terupgrade lagi dari video saya ya tulur ya karena ini lagi libur tidak konten mungkin nanti tanggal 10 ya hari Rabu nanti bisa Insya Allah kita konten lagi cek sound Bima audio yang ada di desa eh nanti cek nanti cek nanti ngantuk embok eh balong yang ada di desa balong dulu nanti Insya Allah kita cek sound datang langsung ke godang atau ke markasnya dari Bima audio untuk cek sound karena di hari Rabu tanggal 10 itu nanti seluruh di godang Bima akan dikeluarkan untuk cek sound bersama tulur ya seperti itu tulur nanti kita lanjutkan untuk eh apa jangan sampai kelewatan untuk teman-teman semuanya untuk khususnya buat warga Keling Donorojo dan Jepara sekitarnya ya saksikan untuk acara cek sound Bima audio balong tulur balong jepara ya tulur ya oke tulur ini masih mempersiapkan saya membawa apa ya sabopre ini saya full planar tulur full planar dan speaker untuk menghadap ke bawah ya ke belakang ini nanti komp saya ini masih belum apa ya masih tahap uji coba nanti antara perbandingan dari persepeker menghadap ke belakang sama menghadap ke depan nanti kita compare ya tulur ya ini perbandingannya nanti gimana nanti bisa kita nilai bareng-bareng ya tulur ya seperti itu ya tulur ya dan seperti ini untuk penampilan dari RGP production tulur warna hijau ini warna yang disukai oleh sama kambing-kambing tulur jadi warna hijau ini ya ini ini sound sound hajatan ya tulur ya bukan sound kelas karna pal tapi sound untuk acara hajatan kecil-kecilan ya hajatan bukan sound untuk karna pal bukan ya ataupun bukan sound untuk battle bukan ya ini hanya sound kecil-kecilan hanya sound untuk acara hajatan kecil-kecilan seperti itu tulur ya dan sini saya full memakai planar 18-in double ya miknya isinya sudah pernah saya review di video saya yang sep sudah ya sebelumnya yang kemarin dulu sudah pernah saya review dan untuk low Mi 15-in double planar juga jadi ini full planar tulur yang beda itu hanya di itu lenrenya lenrenya itu singgelan ya tulur ya jadi saya memakai 4 box karena itu di sana itu singgelan jadi biar tambah kenceng tiap biar tambah tinggi untuk penataannya tulur ya seperti ini ini di sini saya memakai power powernya masih seperti biasa tulur ini ya powernya masih seperti biasa untuk acara hajatan kecil-kecilan saya memakai ND 90.000 9.000 pro kelas GB ya tulur ya ini sudah ini baru pulang ya baru pulang beberapa hari kehajatan terus jadi ini baru pulang kita kebetulan ini nggak ngonten jadi bikin konten sendiri tulur acara cekson ya tulur ya ya nanti untuk acara cekson gede-gede nanti mungkin insya Allah di hari di desa blingoh lagi di 17-an nanti ya mungkin kita sudah mulai cekson ini kabel yang menuju ke jenset ya ke jenset saya menggunakan ini cukup memakai 4 mili saja karena ini hanya untuk spek kajatan dulu bukan spek balap ya bukan spek karena pal ini hanya spek kajatan saja ya untuk melayani spek karena pal atau spek balap ya tulur ya seperti ini dan nanti kita pantau atau kita monitoring dari sana tulur itu Mr. JP sudah mempersiapkan untuk untuk monitoring ini ya kita ke sini saja kelihatan ke sini ini lokasi langsung di lapangan dulur ini langsung di lapangan ya lapangan luas lapangan atau pinggiran sawah tulur ini langsung ini tidak di pemukiman ya jadi langsung di monitoring langsung diarahkan langsung ke lapangan ini ya tempatnya luas seperti ini lokasinya tulur nah ini langsung menghadap ke desa sebelah yaitu desa sebelah tulur itu desa namanya desa Dongpucung kalau yang sebelah sana desa Winong nah ini saya berada di desa Donggayam tulakan Dono Rojo Keling Jepara tulur ini ya untuk mempersiapkan nah ini ini masih mempersiapkan alat peralatan dan aksesoris saya memakai DLMS ini ya DSP 4.8 dari asli tulur dan mixernya selalu memakai masih memakai GT Lab 16 channel 16 channel ya tulur ya dan untuk yang paling atas ini untuk microphone microphone dari asli juga ya MCR 168 yang ini ya MCR 168 judul ini MCR 168 untuk yang untuk microphone dan saya memakai aksesoris cuma ini ya akualiser sama ini DSP 4.8 saja ya tulur ya jadi tidak memakai aksesoris lain-lain seperti ini ya untuk asisornya dan ini untuk panel kelas-kelas beso dudur jadi panelnya untuk yang ada di ini biasanya biasanya di tebok-tebok ini ya ini yang ada di panel di tempat aksesoris dan dan yang ada di sana itu panel ada di sana itu juga ada panel ya panel khusus ada di power coba kita lihatkan lagi untuk panel yang yang berada di power ya tulur ya di sini kita cek sen memakai langsung memakai diesel ya ini panel untuk yang ada di power tulur ini ya untuk panel yang ada di power ini panelnya ini tetap ada di atas power dan ini power untuk yang yang dua ini asli dari F dari V4 800 ini ya ini untuk saya untuk allen ray sama low 15-an ya jadi line ray ini Twitter ini line ray ini sepuluhan dan ini untuk lima belasan saya breed ya jadi satu saya jadi satu untuk yang lima belasan dan ini untuk power subwoofer nya saya pasang untuk main di 2,7 alias per channelnya main di tiga speaker ya jadi ini totalnya ada tiga subwoofer tiga subwoofer ini masing-masing main di 2,7 ini ya ini adalah RDW ND9000 pro ini yang sering saya pakai untuk kajatan dulur ya ini ya jadi tidak neko-neko dan ini untuk asli V4 800 ini untuk line ray Twitter 10 dan 15 sudah cukup ya dulur ya dan ini untuk panelnya jadi untuk kelas kajatan itu tidak perlu ribet ya cukup simpel seperti ini dulur ini ya cukup seperti ini dulur dan saya nanti memakai mesin diesel ya atau tidak memakai setrum rumah nanti hasilnya nanti kalau aku pakai setrum rumah nanti hasilnya kurang maksimal kalau disurung sedikit nanti jelek pedometernya dulur ya ini untuk penampilan seperti ini ya ini Mr. J lagi mempersiapkan untuk diesel dieselnya oke dulur kita lanjut lagi lanjut persiapan untuk cekson dulur ini masih pengoleksian ini saya mau dari ini kabel SR ya saya memakai kabel SR itu dari genset atau dari diesel menuju ke depan sana ya dieselnya ada di depan sana ada di depan sana dulur ini kabelnya saya memakai kabel SR kabel listrik PLN dulur ini 4 kali ya 4 kali ini langsung masuk ke ke panel ini kudunya kentok pus pus ya eh pus abang 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 ya pus abang ini buka gue ini untuk roll nanti kita pasang dari panel ya ya panel panel sana menuju ke panel yang ada di ases hori sana dulur ini ya saya memakai ini kayak di ases hori banget benar yang ada di ases hori tersebut kalau kamu buka di ases hori saya pakai jalan ini sudah akhir-akhir ini bagai jalan adalah sepertinya ya ini juga pandang sepertinya ini bagai jalan kita bumbang ini ya ini juga bisa kita harus menggelamkan ada di ases hori itu ini kita harus bekerja akan di ases hori ini kita harus di ases hori ini kita bisa kita tersinggok ini rapopo, gak usah prit ini garing ini groundingnya ini power build up itu wajib memakai grounding ini groundingnya, grounding grounding ala, ini kenceng kenceng ya celok grounding ala koclok ini kalau kenceng ya kerugia ya ini bautnya ini kencengnya mureh 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 ini kencengnya ada yang ada kantang ini jemupung ini kencengnya grounding ala desa jadi jadi ya beda lah kalau grounding ala kelas balap kelas karnafal ini ala desa ala kelas kajatan bener ini ada yang diur mobil ini ada yang diur mobil yuk orang yang diur mobil orang yang diur mobil yang diur mobil itu ada yang diur mobil yang diur mobil ini waktunya sudah mulai beduk kita tahu duhur jadi ceksonnya mengkuai ini ngadepnya beduk oke tulur ini acara untuk ceksonnya nanti disambung lagi di acara cekson ya tulur ya karena ini hanya instalasian dulu karena waktunya sudah duhur tulur ini kita lihatkan dulu untuk aksesorisnya perangkatnya dari sana tulur kita pantau dari langsung misur pring tulur ini saya memakai mixer ya mixer seperti biasa yang dipakai untuk meter jp rjp production saya memakai gtlab 16 tulur dan memakai aqualiser juga memakai DLMS DSP 4.8 nah oke tulur karena waktunya sudah tulur ya kita nanti bisa sambung lagi di acara cekson lanjut tulur oke bing keja